Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di Lesmana Sore hari ini, saya ingin berbicara sedikit mengenai step 2 atau belief Step 1, purpose, sudah pernah saya bahas apa tujuan hidup, bagaimana mencari tujuan hidup Step 2 adalah belief system atau sistem kepercayaan atau keyakinan kita Jadi setelah kita mengetahui apa tujuan hidup kita, apa misi kita di dunia dengan umur yang dibatasi Maka step kedua selanjutnya adalah kita harus mempercayai Kita harus meyakini bahwa tujuan kita tersebut adalah benar Tujuan kita tersebut adalah baik Tujuan kita tersebut adalah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing Kemudian tujuan kita tersebut itu memang mungkin untuk dicapai Nah, di step 2 ini mengenai keyakinan, kepercayaan Rata-rata kita waktu kecil Sering diajarkan oleh orang tua kita Hal-hal atau kebijakan-kebijakan mengenai uang atau mengenai kekayaan yang salah Ada sebagian orang tua dulu yang sudah benar mengajarkan pola pikir, mindset anaknya Agar berkelimpahan, agar menganggap uang itu sebagai sesuatu yang baik, menjadi orang kayak itu baik Namun banyak juga harus kita akui di zaman dahulu orang tua kita menidik dengan pola yang berbeda dengan zaman kita Contohnya waktu kecil saya diajarkan oleh orang tua saya Karena orang tua saya dua-duanya PNS Mereka mengatakan, udahlah gak usah jadi pengusaha Beresiko, bahaya Banyak ruginya Nanti kamu nanggung rugi lah, apa segala macem Stress Mending jadi kayak Papa atau mama aja jadi PNS Enak, tiap bulan digaji Begitu pensiun, dapet pensiun Apalagi sih yang dipikirin Dia paling benar jadi PNS Nah itu adalah salah satu contoh yang kebijakan-kebijakan, kebijaksanaan-kebijaksanaan Wisdom-wisdom yang diturunkan oleh orang tua atau lingkungan kepada kita Ada juga contoh-contoh lainnya Misalnya waktu kecil kita melihat tetangga kita kaya raya Kemudian teman kita atau kakak kita atau pembantu atau ART kita atau siapapun Saudara kita mengatakan, oh situ kaya raya tuh pasti ngerampok, pasti korupsi Pasti itu apa namanya Bebi ngepet misalnya Nah jadi kita berpikir, oh orang kaya tuh ternyata jahat ya Untuk menjadi orang kaya itu kita harus berbuat jahat Harus ngerampok lah, harus korupsi lah Harus apalah Jadi itu yang tertanam di alam bawah sadar kita Banyak hal-hal lain, contoh-contoh lain Yang tertanam di alam bawah sadar kita Yang terbawa dari kecil hingga kita tumbuh besar atau dewasa Contoh lainnya apa? Contoh lainnya program-program bawah sadar yang diinstal oleh orang tua kita Adalah orang tua mengatakan uang itu adalah sumber kejahatan Kenapa mereka mengatakan hal tersebut? Karena misalnya mereka bilang Ya jelas uang itu sumber kejahatan Gara-gara uang saudara bisa putus Ya, persaudaraan bisa putus Gara-gara uang kita bisa berantem Gara-gara warisan kita berantem Jadi uang itu sumber kejahatan Program bawah sadar tersebut Kebijaksanaan, kebijakan wisdom tersebut Yang diinstal, yang diajarkan, yang dididik Yang diturun-temurun dipelajari Itu menjadi sebuah program yang terinstal di sini Di alam bawah sadar kita, di otak kita Mindset kita mengenai uang menjadi salah Kita menganggap uang itu sesuatu yang jahat Kita menganggap menjadi orang kaya itu adalah tindakan jahat Kita menganggap menjadi pengusaha itu mengerikan, menakutkan Jadi itu menjadi yang disebut mental block Jadi mental block inilah adalah program-program yang secara tidak sadar Terinstal di alam bawah sadar kita Dari kita kecil hingga tumbuh dewasa Kita tidak sadar bahwa kita sudah diprogram oleh orang tua kita seperti itu Jadi pada saat kita tumbuh dewasa Pada saat kita berhadapan dengan uang Pada saat kita berhadapan dengan kekayaan Pada saat kita berhadapan dengan menjadi entrepreneur atau pengusaha Alam bawah sadar kita menolak Padahal kita ketahui alam bawah sadar kita ini mengontrol 90% dari kehidupan kita Alam sadar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan Apa yang kita sentuh, apa yang kita dengarkan Apa yang kita cium, melalui 5 indera rasa kita, panca indera kita Itu hanya 10% mengontrol kehidupan kita Sisanya 90% ada di mindset Alam bawah sadar yang mengatur kehidupan kita Dia yang memompat darah ke jantung Dia yang mengatur perubahan oksigen dengan makanan menjadi energi di dalam tubuh Dia yang mengatur gerak nadi seluruh tubuh Dia yang mengatur pergerakan sendi Dan lain sebagainya tanpa kita sadari Itu adalah alam bawah sadar 90% kehidupan kita diatur di level alam bawah sadar Nah, oleh sebab itulah sangat penting bagi kita Untuk bisa mengidentifikasi program-program alam bawah sadar yang sudah salah diprogram Semenjak kita kecil Ya, contohnya 3 tadi Saat kita kecil, coba diingat-ingat kira-kira apa sih didikan orang tua kita Program-program yang diajarkan orang tua kita yang kira-kira tidak sesuai Kalau kita mau sukses Identifikasi mental block Apa kira-kira yang pernah terlintas dulu zaman kecil Yang sering diucapkan oleh orang tua atau orang-orang terdekat di sekeliling kita Pada saat kita tumbuh dewasa Hal itulah yang akan menjadi merubah belief sistem kita Selama kita tidak mengidentifikasi mental block Maka kita akan kesulitan untuk mencapai kesuksesan Kenapa? Karena begitu kita ingin maju, kita ingin sukses Alam bawah sadar kita 90% menolak Jangan, jangan Dia akan melindungi Alam bawah sadar itu sifatnya melindungi diri kita Karena dia tidak ingin kita berada dalam bahaya Jadi pada saat dia melihat uang, dia mengatakan itu bahaya Pada saat melihat kita mau sukses, kita ingatakan itu posisi bahaya Pada saat kita mau menjadi pengusaha, dia mengingat lagi program dewasa yang diinstal oleh orang tua itu berbahaya Jadi kita sulit untuk maju karena kita terhalangi oleh mental block Oleh program alam bawah sadar yang sudah terinstal bertahun-tahun lamanya mengendap di dalam otak kita Seperti kita ketahui, otak kita itu sama seperti komputer Kita harus mengupgrade otak kita, kita harus menginstal software terbaru Sama seperti handphone Handphone kalau lama-lama tidak diupdate OS-nya, operating systemnya maka lama-lama akan jadi lemot, akan jadi lambat Sama seperti otak kita Jadi kita harus identifikasi mana program-program lama, program-program tua yang sudah tidak layak lagi kita pakai Tidak sesuai dengan perkembangan zaman Buang dan install ulang Nah, bagaimana caranya agar belief sistem kita Sistem keyakinan, sistem kepercayaan kita bisa tumbuh dengan baik Sesuai dengan yang kita inginkan Bagaimana cara membuang mental block yang sudah kita identifikasi Salah satu cara yang paling mudah, yang paling efisien yang saya ketahui adalah dengan menggunakan repetisi Pengulangan atau afirmasi disebutnya Repetisi afirmasi ini berupa kata-kata atau kalimat Yang terus berulang kita dengarkan selama minimal 30 hari atau 1 bulan Agar dia menjadi semacam program yang terinstal di memori alam bawah sadar kita Dan menggantikan program lama yang sudah out of date Contohnya apa? Kalau kita menganggap uang itu jahat, maka kita menganggap uang adalah baik Itu terus yang kita ucapkan dalam diri kita Uang adalah hal yang baik, dengan uang saya bisa berbuat baik Dengan banyak uang saya bisa menjadi lebih baik Dengan banyak uang saya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi dunia, bagi orang di sekitar saya Nah, itu terus kita ucapkan Secara terus menerus selama 30 hari, pagi, siang, sore itu akan menjadi semacam hipnosis sendiri Self-hipnosis Dia akan lama-lama alam bawah sadar kita menganggap hal tersebut menjadi suatu kebenaran Pada saat itu sudah terekam, terinstal menjadi sebuah kebenaran Itu akan mematahkan logika atau program yang dulu sudah pernah diinstal di masa lalu Ya, mental block-mental block yang dulu pernah terinstal Jadi, kalau kita sudah mengidentifikasi apa sih mental block kita Maka carilah padanan kata yang sesuai untuk menangkal menjadi anti dari mental block tersebut Sesuatu yang lebih positif Contohnya saya Saya adalah orang yang males mengambil tindakan dulu Selalu menunda-nunda Tidak pernah beroransi terhadap tindakan Santai, hidup, mengalir, apa adanya Kemudian ternyata saya teringat ada sebuah mental block yang merekam program yang salah Bahwa hidup itu harus seperti air, santai aja mengalir Padahal itu salah Nah, oleh sebab itu saya mengambil afirmasi yang dibuat oleh Napoleon Hill Yang saya baca di bukunya Think and Grow Rich Afirmasinya apa? Begini afirmasinya Saya tahu saya memiliki kemampuan untuk mencapai objek tujuan yang jelas dalam hidup Oleh karena itu Aku menuntut diriku untuk mengambil tindakan yang persisten dan kontinu untuk mencapainya Dan sekarang Aku berjanji untuk mengambil tindakan itu Sekali lagi ya Aku tahu Aku memiliki kemampuan untuk mencapai objek tujuan yang jelas dalam hidup Oleh karena itu Aku menuntut diriku untuk mengambil tindakan yang persisten dan kontinu untuk mencapainya Dan Oleh karena itu Aku berjanji Aku akan mengambil tindakan tersebut Itu adalah salah satu contoh afirmasi Yang berorientasi terhadap tindakan Nah afirmasi ini saya install selama 30 hari Saya baca Saya dengarkan Saya bahkan merekam menggunakan recording di hp Kemudian itu saya colok ke dalam headset Itu yang saya dengarkan pagi, siang, dan malam Jangan tidur Jadi pada saat saya mendengarkan afirmasi tersebut Otomatis otak saya akan terus mendengar Apa yang saya dengar akan otomatis berubah menjadi sebuah program di alam bawah sadar Akhirnya apa? Akhirnya saya berubah menjadi orang yang selalu berorientasi tindakan Begitu ada peluang Begitu ada kesempatan Saya tidak pernah menunda-nunda Langsung ambil tindakan Apa kira-kira yang perlu diambil? Segera ambil tindakan Itu salah satu cara untuk merubah belief system Pola pikir atau mindset Jadi pada saat kita ingin sukses Kita ingin mencapai tujuan Kita harus menanamkan belief system yang baik dan benar Salah satunya adalah dengan cara menanamkan repetisi atau afirmasi yang terus berulang-ulang selama 30 hari Itulah salah satu cara kita untuk menginstall software baru ke dalam otak kita Jadi apapun bisa kita install ke dalam otak kita Caranya itu Gunakan repetisi afirmasi selama minimum 30 hari Maka setelah 30 hari Anda mendengarkan hal tersebut Pagi, siang, dan sore, kemalam Maka otak Anda akan terinstall sebuah program baru Dan itu akan mengubah segala action atau tindakan Anda Segalanya dimulai dari belief system dulu Kalau kita tidak percaya, kalau alam bawah sadar kita tidak percaya Otomatis dia akan menolak Jadi yang harus kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita mengambil tindakan Perbaiki dulu belief system kita Perbaiki dulu sistem keyakinan, sistem kepercayaan yang ada di otak kita Pola pikir kita Nah, itu adalah salah satu rahasia bagi kita Untuk bisa merubah pola pikir atau mindset Atau sistem kepercayaan, belief system kita Di level alam bawah sadar Itu yang bisa saya share selama 12 menit ini Kurang dan lebihnya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih atas perhatiannya